oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses dan salam silat beropi jangan lupa tekan subscribe-nya teman-teman dan notifatinya agar tidak saya kemikiran konten-konten saya semoga bermanfaat teman-teman konten yang saya apa namanya publikasikan semoga dapat menambah wawasan nambah pengalaman teman-teman yang belum tahu jadi tahu ya teman-teman Oke teman-teman semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan tuannya maisha dan dimudahkan segala kita nya teman-teman Oke teman-teman kali ini saya akan berjalan-jalan teman-teman ini melihat pesona alam ya pesona alam di kecamatan Sumbiut tepatnya ini adalah desa Selanegara bisa dimana nanti kita lihat teman-teman kita menuju wisata yang terkenal Kalicawang teman-teman ya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi yang deras ini dan teman-teman yang belum tahu menjadi tahu ya bagaimana suasana terkini terkini terapet ya teman-teman tempat wisata yang disebut-sebut sebagai Kalijawa nah ini teman-teman ini dari jalan baru jalan lingkar tampak Sumbiut kita ambil kanan ini tepatnya lampu merah kebukura kalau dari pasar Sumbiut ini masuk ke arah mana ya arat utara teman-teman ya yang penting teman-teman cari eh desa Selanegara ini jalannya seperti ini kalau kita tadi lewat daerah jalan lingkar tampak Sumbiut yang baru itu ya teman-temannya itu ada lampu merah itu dekat lapangan Kusuma nah ini nih eh cerita sedikit ya teman-teman jadi nanti nanti eh apa namanya wisata Kalijawang ini sudah agak lama tetapi nah disini sangat indah sekali teman-teman gimana ini di desa kalau tidak salah mohon maaf ya teman-teman ini desa eh apa namanya Selanegara tepatnya tetapi ini juga diperbukitan berarti ini persona alamnya juga sangat indah sekali ini kita lihat teman-teman ya ini ini jalur-jalurnya menuju Kalijawang nah ini ini ada pertigaan sebelah kiri ada SD selanegara nih teman-teman sebelah kiri SD selanegara kita lurus ya teman-teman ya ini perlu diketahui teman-teman kalau melewat jalur ini jalur desa karena ini tapi sudah asfalnya sudah lumayan harus perlu diwaspada dan hati-hati ya teman-teman ya ini kalau siang hari saat-saat musim anak sekolah juga ramai sekali dan musim pasaran Sumbiut ya teman-teman teman-teman ini mungkin warga yang daerah sekitar sini banyak yang bergondong-gondong ke Pasar Tumpiut sangat rame tetapi naikkanlah jalur desa perlu diwaspadai dengan kecepatannya ya teman-temannya ini persona alamnya indah teman-teman kalau tidak salah ini ini nanti daerah-daerah perbukitan teman-teman teman-teman jadi banyak bukit-bukit tanah ini terus kemudian lagi banyak jurangnya juga tetapi di dalam jurang itu kalau tidak salah itu ada sungainya teman-teman mungkin ini eh saya ngambil momen ini pada sore hari ini sekitar pukul 4 sore ini teman-teman jadi musimnya juga musim apa namanya ya musim mendung agak mendung teman-teman ini cuacanya mohon maaf bukan musim tapi cuacanya agak bentuk dan jarang hujan daerah ini cuman kemarin ada hujan jangan tidak terlalu tidak tetapi paling tidak kalau sungai-sungai yang dibawa perbukitan atau di rapuh dengan pasti bening sekali airnya terlebih sekali nanti kita lihat suasana suasananya pesonanya terutama pesona desa pendana alam desa selanegara ini kita nanti dokumentasikan yang dekat dengan objek wisata yang saya sebut tadi adalah kali sawaknya teman-teman ya di sebelah kanan ada MP kita ambil kiri lurus ya teman-teman ya ini saya mohon maaf apabila nanti dalam menarasikan seperti biasa nya teman-teman menyebut tempat tempat yang salah saya mohon maaf intinya ini untuk mendokumentasikan sambil jalan-jalan ya teman-teman ya semoga bermanfaat untuk bermanfaat ya diperbiasanya mungkin teman-teman ada yang dari dikira sini inilah keadaan biasanya anda sekarang sedulur semuanya seperti ini nah ini sudah naik ini jalannya teman-teman terlihat suara tanah kanan kirinya tuh kan ini seperti ini tapi jalannya ini udah halus teman-teman Bukit lihat ya tuh ini sebelah kanan sana sebenarnya sungai teman-teman itu nah itu terlihat suasananya kan sejuk ini sudah mulai agak sejuk suasananya tapi kalau dari jalan yang tadi awal saya mendokumentasikan itu apa namanya enggak mana sama-sama tapi semakin naik seperti ini ini suasananya semakin gemin cuatanya teman-teman awanya udaranya seperti itu ini ciri khat masyarakat atau daerah-daerah yang agak diperbukitan seperti ini cuatananya teman-teman ini kita lihat suatananya seperti ini jalannya juga cukup halus lumayan ini biasanya kalau tidak salah itu kalisawang ada objeknya di dalamnya itu ada kolam renang ada permainan anak-anak khususnya seperti itu teman-teman kalau tidak salah juga ada pertemuan ada aula untuk pertemuan pertemuannya teman-teman ya eh nah ini ada pertikaan kita lurus nah itu ada batas kota nah ini batas kota selamat datang di apa namanya itu banjar panepen ya maksudnya banjar panepennya teman-teman nih nah jadi tadi bawah berarti tadi bawah itu adalah seranegaranya atasnya lagi adalah besok banjar panepen ini masuk kecamatan Sumpiuh ya teman-temannya ini ya ini pesona alam ujung timur Banyuma seperti ini tuasannya teman-teman ini nanti kita lanjut ini adalah batas kotanya ingat jangan terasar ya teman-teman kalau melewati jalur ini intinya ada tanda itu lurus terus itu di depan nanti ada gereja kalau yang tadi kita ambil kiri itu nanti sampai puncak aku nah ini teman-teman lanjut kita teman-teman suasananya seperti ini asli juga kanan-kiri ada banyak pondurian juga di dunia juga tuh ini ini sudah tidak begitu jauh ya teman-teman kalau dari pusat kota eh pasar Sumpiuh atau kecamatan Sumpiuh ini kalau ke Kalijawang ini sekitar tidak sampai 30 menit lah kayaknya 20 menitan ini sudah hampir sampai kita lihat suasana kanan kirinya seperti ini teman-teman nanti kita sampai depan Kalijawang objek wisatanya kita ambil momen-momen keindahan alamnya ya teman-teman ya mungkin menurut informasi lagi taraf renovasi kalau tidak salah jadi saya mungkin nanti tidak masuk tapi kita ngambil momen di luar ya teman-teman ya karena informasinya tak tahap renovasi untuk menjelang pertiapan Hari Raya Idul Fitri biasanya untuk para wisatawan-wisatawan seneng berkunjung ke sini juga teman-teman nanti kita lihat mananya yang direnovasi ya teman-teman kalau nanti mungkin pintu terbuka ya saya masuk coba kita lihat nah ini tidak sampai ya teman-teman saya berhenti dulu nanti saya dokumentasikan saya tak berhenti di jembatan nah ini jembatannya ya teman-teman ya itu sebelah kiri adalah kalijawangnya ya teman-teman objek wisatanya nanti saya tak turun tak mendokumentasikan sekitar sini teman-teman persona alamnya ya Banjar Panopeng ini tadi berbatasan dengan selanagara kalian nah itu tukar lurus terus ambil kanan itu ke warga daerah warga terus kemudian lagi ke kiri nah itu ke kiri itu nanti semuanya momennya di situ ya teman-teman yaitu adalah kalijawang ini dulu waktu awal bukuan ini surah ramai sekali teman-teman bahkan anak-anak FB anak sekolah itu kalau renang di daerah kalijawang ini masuk di dalam objek wisatanya sana karena ke dalam sana ada kolam renangnya jadi ini saya tadi lewat sana kita dokumentasikan ya teman-teman sekitarnya nih alamnya tuh suasananya indah ya teman-teman ya itu kuat gasibu gasibunya juga itu nah ini ini ada gasibunya untuk bersantik ini sepi sore ini teman-teman ini suasananya ini mungkin Pak selihat-lihat itu sekilap tadi banyak yang lagi para renovasi-renovasi biasanya menjelang atau setelah lebaran titil fitri itu banyak usah tawan-usah tawan untuk lesirat bondong-bondong ya teman-teman ya ini kita lihat suasananya tuh pohonnya rindang sekali inilah ciri khas alam pedesaan yang agak diperbukitan ini kita lihat wah benar kan itu sungainya teman-teman ini sekali teman-teman ini ini dulu waktu pertama buka kalijawang ini untuk momen untuk itu apa ya ban mandi ban pakai itu seperti itu di dalam air sini di sungai ini ini karena mungkin gagal airnya seperti itu kebatuan siri khas gunungan tuh suasananya tuh indah sekali dan jernih sekali airnya teman-teman tuh saya mendokumentasikan sekitar objek wisata kalijawangnya ya teman-teman nanti saya mencoba mau di depan pintu masuknya mungkin itu tidak terbuka saya lihat tadi suasananya seperti ini bening sekali betul airnya kan tuh ya sekalian depan ini besar sekali teman-teman tuh enak banget nih nih kalau saya rumahnya di sini mungkin sering mandi di air sini ya teman-teman bening banget teman-teman win betah ini ini kalau orang daerah perkotaan malah sangat kangen dengan teman-teman suasana suasana pedesaan seperti kupon beri minum dan keku di sana nanti kita lihat untuk air diapurkan bening banget teman-teman enak banget ini enak banget ini apa kungkum santai di air rendam suasananya seperti ini kalau orang-orang kota yang jarang ke desa lihat seperti ini kangen banget ya teman-teman bikin betah disini ini suasananya saya ambil momen dari jarak jauh ya teman-teman tuh sana tuh jodoh jembatan ini dulu waktu buka itu parkiran sampai sini teman-teman penuh sana jadi abidu masuk ke kalijawangnya wisatanya itu penuh sekali tuh suatananya nanti saya terbendekat lebih mendekat lagi kesana teman-teman apa yang direnovasi persiapan apa menjelang hari raya Ibul Fitri intinya setelah momen-momen lebaran biasanya di itu ada wisatawan-wisatawan untuk mengadakan rekreasi blesir-blesir walaupun ini terletak biasa ya teman-teman dipelosok tetapi suasananya indah sekali teman-teman tuh nah itu itu sebelah kanan itu itu bangunan-bangunan objek wisatanya teman-teman sungainya tuh luar biasa Oh ya itu kelihatan itu itu di depan sudah ada fondasi baru juga mungkin itu yang renovasi Nah itu ada bangunan-bangunan baru itu kan kelihatannya teman-teman jadi sepi mungkin ini memang di khususkan untuk renovasi-reonovasi untuk menjelang nanti setelah tidur Fitri itu suasananya perlu lurus sana juga pegunungan di teman-temannya tapi belum pernah lurus kesana ini momen-momen di jembatannya ya seperti ini suasana persona tanah keindahan alam di sekitar Taman wisata Kalisawang nah itu nah itu pintunya masuknya teman-teman ya bener ini kanan-kiri nya lagi dipondasi sahabat renovasi ya teman-teman yang ada cuma motor-motor tukang itu saya enggak berani masuk mungkin saya momen dari luar ya teman-teman ini ada kayu juga ini belakangan kita lihat nah ini renovasi-renovasi ya teman-teman intinya kalau tidak salah tuh di dalam objek wisata itu ada kolam renang ada permainan anak-anak juga bisa untuk pertemuan-pertemuan ya teman-teman juga makanannya kalau tidak salah ada kantin menduan juga ada terus apa namanya makanan-makanan hati itu sate bebek ya teman-temannya itu suasananya di situ nih lokasinya kok ini 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 yang direnovasi ini di depan teman-temannya mungkin untuk posat peminus teman-teman baru ini seperti ini nih jadi memang ini jarang pengunjung mungkin eno apa namanya titulan puasa ini ditutup sementara mungkin untuk renovasi-renovasi ya teman-temannya suasana seperti ini nah ini tuh ini di tengah-tengah pas luar pintu masuk teman-teman dipasang seperti ini kayaknya untuk tempat karsis kalau tidak salah ini untuk satpam seperti itu tuh jadi itu tadi yang di depan sana ada motor-motor tempat pukang ya teman-temannya paling tidak teman-teman yang melihat konten ini kali sawang si daerah mana panik tidak sudah tahu ya arahnya terus kemudian lagi persona alamnya seperti ini ini nih fondasi baru teman-teman itu kalau orang sana saya bagi dari arah sana lurus itu dari pasar Sumpriu ya kompleks Sumpriu ya teman-temannya nah kota Sumpriu lah seperti itu ya teman-teman ini nih ada sih bocil halo halo sekolnya mana hehehe ya kita lihat teman-teman nah ini bener nah tukang tukangnya ya fondasi lahap renovasi ini teman-teman Oke teman-teman saya anak apa mengendokumentasikan di sekitar depannya teman-teman tidak berani masuk karena mungkin ini lagi tahap-tahap renovasi karena saya lihat itu juga ada kendaraan cuman beberapa kendaraan mungkin tukang-tukangnya ya tukang bangunannya atau mandor-mandor nya tuh pesonanya seperti itu jadi kali sawang ini dibelilingi oleh popohonan-popohonan ringgang dan di kelilingi juga oleh gerasnya air gunungannya teman-teman bening sekali itu tuh kita lihat tuh sana pemandangannya tuh udah sekali itu juga sebelumnya tadi di depan sana bisa ngambil momen dari jembatan teman-teman ini sudah dari depan pintu masuk ya teman-teman ya ini suasananya seperti ini jadi ini juga merupakan pesona Desa Banjarpanepeng yang berbatasan tadi dengan kecala negara ya teman-teman ya jadi ini terletak ada objek wisata Kalijawang ini ini ya teman-teman teradet mungkin ini cara-cara tetap renovasi untuk perbaruan biar tambah indah lagi seperti awal muka tambah rame mah tapi nanti itu gini mungkin itu teman-teman yang biasa saya sampaikan mungkin ada salah kata salah nalasi saya mohon maaf Terima kasih salam sukses salam bahagia dan salam silaturami teman-teman jangan lupa tekan subscribe-nya Oke Terima kasih